Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penulis biografi Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kelebihan seorang Koh Stevan Indrawibowo Semasa hidupnya Jadi sebagaimana video sebelumnya Kita membahas tentang biografi singkat Koh Stevan Indrawibowo Sekarang kita membahas tentang Kelebihan beliau selama hidupnya Ini dituturkan oleh sahabatnya Yaitu Gilang Kazuya Shimura Yang pertama adalah Yang pertama adalah Koh Stevan Indrawibowo Koh Stevan ya kita menyebutnya Dia menamatkan SD 5 tahun SMP 2 tahun SMA 2 tahun Lalu meneruskan Biasiswa S1 dan S2 di Leiden Belanda Dia memang mempunyai tipikal hobi belajar Dari kecil ya Lalu yang kedua Melanjutkan S3 di King Abdullah University Arab Saudi dengan program Biasiswa Jadi sebenarnya level keilmuan beliau ini memang sudah sangat tinggi ya Sebab bagaimana kita ketahui bahwa S3 di King Abdullah University ini mungkin bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya Jadi beliau mendapatkan Biasiswa di sana Lalu yang ketiga adalah Beliau ini juga pilot berlisensi untuk jet pribadi dan beberapa jenis pesawat lain Jadi Koh Stevan ini pernah menjemput Ustadz Abdul Somad untuk datang ke Hijrah Ves meminjam pesawat Ustadz Yusuf Mansur Sedangkan yang keempat adalah Beliau ini juga mempunyai skill Sebagai barista kelas internasional Dan pernah mengajari orang Italia Pemenang kompetisi barista dunia Dan Alhamdulillah masuk Islam Karena perantara dakwahnya itu Yaitu mengajari tentang keterampilan barista Ini meracik minuman kopi dan lain-lainnya Lanjutnya Koh Stevan juga pernah mengislamkan ratusan pekerja Cina Di proyek perluasan Masjidil Haram Sampai dipanggil oleh Sheikh Abdurrahman As-Sudes Dan mereka berdua menjadi akrab sampai akhir hayatnya Nah seperti yang tadi ya Pada slide yang pertama kita juga melihat Bagaimana kedekatan beliau Dengan tokoh Islam ya Lalu yang keenam adalah Beliau itu sering taruhan nyawa ketika datang ke pelosok pedalaman Jadi kakinya pernah disabat mandau Waktu dakwah di Kalimantan Nah Tapi kodarullah Dari Apa Pertikaian ini akhirnya damai Sampai sekarang ya Jadi pernah terjadi pertikaian Waktu di Kalimantan Tapi kodarullah telah berdamai Malah hubungan keduanya menjadi baik Selanjutnya Koh Steffen ini pernah juga bekerja di perusahaan riset Singapura Di bagian people mapping Dari sana dia menerapkan metode-metode riset untuk dakwah Sehingga hasilnya sangat efisien Sudah banyak wilayah-wilayah yang dulunya dikristianisasi Berhasil diselamkan kembali oleh Koh Steffen Lalu yang ke delapan Bekerja sama dengan kepolisian Magelang Untuk menurunkan angka kejahatan di satu titik terkenal dengan kasus pencurian Hasilnya Tingkat kejahatan turun dan preman-preman disana Bahkan ada yang menjadi santri beliau Sedangkan yang terakhir adalah Pernah mengeluarkan tabungannya sebesar 100 juta rupiah Untuk menghijrahkan para pekerja seks komersial atau PSK Caranya dengan mengajak mereka ke masjid Dan membayar tarif mereka untuk 5-6 jam Mereka diminta untuk stay di masjid Mendengarkan kajian yang ada disana Hasilnya Hasilnya 95% dari PSK itu tersebut Kembali ke jalan yang lurus Kembali ke agamanya masing-masing Ini adalah ciri-ciri perbuatan baik Yang pernah dilakukan Koh Steffen Yang sayangnya ini baru viral setelah Yang bersangkutan ini meninggal dunia Nah mungkin sekian ya Untuk video kali ini Yaitu membahas tentang Kelebihan Koh Steffen ya Selama hidupnya Dimana apa yang dia lakukan ini Memang untuk Berdakwah di jalan Allah Semoga menginspirasi kita semua Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penulis biografi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati